Hasil dari forensik ya, memang sudah keluar. Kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap saudara-saudari JA, jadwal pemeriksaan, juga ada saudari-saudara MYD, jadwal pemeriksaan. Ini saya kasih tau awalnya saja, teman-teman semuanya bahwa saudari JA mengakui, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari JA mengakui, dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial. Jadi sekitar tahun 2017, yang lalu di salah satu hotel di Medan, menaikkan status yang ternyata saksi terhadap saudari JA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita bersahakan di pasal 4, ya, 1, untuk pasal 29, dan atau pasal 8, undang-undang nomor 44 tentang pornografi. Terima kasih. Terima kasih.